Kembali di Breaking News Berita 1 Pemirsa, tidak ada korban dari kalangan sipil akibat ledakan gudang abonisi Satuan Komando Pasukan Katak TNI AL di Pulau Dayung Tanjung Triuk, Jakarta Utara. Untuk data tersementara, terdapat 25 anggota TNI AL yang menjadi korban peristiwa itu. Telah dipastikan tidak ada korban yang berasal dari warga sipil karena lokasi ledakan terisolir dari warga sipil. Lokasi ledakan merupakan tempat latihan pasukan Katak, sehingga orang awan tidak bisa menjangkau lokasi itu. Data sementara jumlah korban luka mencapai 25 orang, semuanya merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sampai saat ini penyebab ledakan masih dalam penyelidikan.